Tempat Rahasia Raja-Raja Jawa Memadu Kasih Raja-Raja Yogyakarta dikenal romantis dalam urusan asmara. Banyak hidung diciptakan untuk menggambarkan gejolak asmara dan pujian terhadap keagungan perempuan. Kisah pertemuan penumbahan Senopati, pendiri kerajaan Mataram dengan Nih Roro Kidul yang dikisahkan dalam Kidung Mocopat, Babat Tanah Jawi adalah contoh perlambang romantisme berupa penyatuan jiwa ketika akan menghadapi perang besar melawan pasukan pajang. Bukan hanya tembang, sikap romantisme itu juga diwujudkan dalam bentuk bangunan atau taman. Salah satunya adalah Taman Sari Keraton Ngayuk Yogyakarta Hadi Ningrat. Taman ini dibangun oleh Hamengkubwono I pada tahun 1758. Di taman inilah Raja-Raja Yogyakarta memadu kasih dengan permaisuri dan juga para selirnya. Selain kolam pemandian, juga terdapat jembatan gantung, kanal air, danau beserta pulau buatan, dan lorong bawah air. Banyak tempat rahasia di antara 57 bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 10 hektare tersebut. Sebab Taman Sari juga berfungsi sebagai benteng pertahanan terakhir bagi keluarga Raja. Tempat paling eksotis berada di bagian utama di mana terdapat danau buatan yang disebut segaran atau laut buatan. Segaran dikelilingi Taman Bunga. Di bagian tengah segaran terdapat pulau buatan yang disebut Pulau Kenongo. Karena banyak ditanami bunga kenanga. Di situ juga terdapat bangunan dua lantai yang disebut Gedung Kenongo. Terdapat menara cukup tinggi yang biasa digunakan Raja untuk melihat kawasan keraton dan sekitarnya. Dari jauh, gedung ini seperti mengambang di atas air. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika kemudian Taman Sari dijuluki dengan nama Istana Air. Ada banyak ruang rahasia di gedung tersebut. Karena merupakan tempat Raja dan istrinya memadu kasih setelah puas bersampan menikmati keindahan taman. Sayangnya, saat ini segaran telah berubah menjadi kampung taman yang padat penduduk. Beberapa bangunan yang tersisa dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Bagian lain dari Taman Sari adalah Pembandian Umbul Binangun, Pasarian Ledok Sari, dan Golam Garjitowati. Mari kita susuri sisa-sisa keindahan Taman Sari yang pernah disejajarkan dengan Kebun Raya Bogor. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!